Hai Pem Solik, balik lagi sama aku Angel di channel Pem Saidi. Pem Solik pasti suka dong main game di laptop? Nah pertanyaannya nih, laptop apa sih yang kalian pake buat main game? Terus game apa yang sering kalian mainin? Apa kalian pake laptop gaming? Laptop content creation? Laptop bisnis? Atau bahkan laptop multimedia? Nah tapi nih ada yang harus kalian perhatiin sebelum kalian main game di laptop yang bukan laptop gaming loh. Apalagi nih kalau kalian ini bakal main game yang cukup berat kayak game triple E. Jadi gak boleh sembarangan pake laptop buat main game. Biarpun awalnya gak kenapa-napa tapi kalau keseringan kalian paksain nih maka kamu akan mengalami hal-hal yang berikut ini. Simak terus ya. Yang pertama, kalau kalian main game di laptop yang bukan laptop gaming kalian akan mengalami laptop yang overheat alias cepet panas. Kenapa? Karena komponen laptop memaksakan performa maksimalnya. So suhu komponennya akan meningkat. Selanjutnya laptop tiba-tiba mati. Nah ini nih efek lanjutan dari laptop yang overheat. Jika terjadi overheat yang berlebihan, maka sistem secara otomatis akan shutdown tanpa peringatan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kerusakan pada komponen di dalamnya. Kalau terlalu sering kayak gini juga gak bagus loh. Soalnya laptop kamu yang ters shutdown secara paksa tentunya bakal memberikan pengaruh buruk buat RAM sama harddisk kamu cepat atau lambat. Selanjutnya masalah kualitas game yang gak bisa maksimal. Karena spesifikasi yang kurang mendukung, maka kamu mau gak mau pasti bakal menyesuaikan settingan gamenya kan sesuai dengan spesifikasi kamu. Misalnya settingan grafis dan render gamenya jadi gak bisa rata kanan tapi malah jadi rata kiri. Nah kayak gitu pasti pengalaman bermain game kamu bakal kerasa downgrade banget dong. Beda banget kalau kamu main game dengan settingan grafis yang rata kanan. Pastinya bakal lebih mulus. Selanjutnya nge-lag dan patah-patah. Nah ini nih masih karena spesifikasi yang kurang mumpuni juga. Selain kualitas game yang gak bisa maksimal, gak jarang juga pas main game nih suka tiba-tiba nge-lag, patah-patah, atau bahkan nge-freeze. Gergetan banget gak sih? Apalagi kalau game yang dimainin itu game-game kompetitif. Tau-tau pas nge-lag kalah dong. Nah tapi itu gak seberapa deh. Yang paling parah nih yang terakhir nih. Tentunya kalau laptop kalian dipaksain terus-terusan, laptop kamu bakal cepet rusak. Baik dari prosesornya, motherboardnya, ataupun kartu grafisnya. Nah itu tadi hal-hal yang bakal kamu alamin kalau kamu maksain main game di laptop yang bukan laptop gaming. Nah buat kalian yang lagi nyari laptop gaming dengan budget bersahabat, mungkin kalian bisa coba lirik ke Lenovo IdeaPad Gaming 3 yang harganya sekitar 12 jutaan lah ya. Nah untuk detailnya mungkin kalian bisa langsung aja cek di PEMS.com. Semoga informasi yang aku kasih ini bermanfaat, dan jangan lupa buat follow semua sosmed kita biar gak ketinggalan infonya. Oke see you!